Jika melihat soal seperti ini, maka pertama-tama kita namai dulu noktahnya satu persatu. Di sini ini adalah noktah satu, ini dua, ini tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua satu, dua puluh dua. Dari dua puluh dua noktah ini, tugas kita pertama adalah menentukan nilai X plus Y pada semua noktah. Maka dapat kita tuliskan di sini untuk part soal A, yaitu noktah pertama. X plus Y-nya yaitu, X-nya adalah 0, dan Y-nya adalah 6, sehingga hasilnya adalah 6. Untuk noktah kedua, X plus Y-nya yaitu, kita lihat di sini, 0 plus 5, sehingga hasilnya adalah 5. Untuk noktah ketiga, yaitu X plus Y, dengan X-nya adalah 0, dan Y-nya adalah 4, sehingga hasilnya adalah 4. Kita lanjutkan, untuk noktah keempat, yaitu X plus Y, X-nya di sini adalah 0, dan Y-nya adalah 3, sehingga kita dapatkan 3. Untuk kelima, yaitu X plus Y, untuk X-nya adalah 0, dan Y-nya adalah 2, sehingga hasilnya adalah 2. Kita lanjutkan, untuk noktah ke-6, X plus Y, yaitu X-nya di sini adalah 0, plus Y-nya adalah 1, sehingga kita dapatkan hasilnya 1. Kita lanjutkan untuk noktah ke-7, yaitu X plus Y, di sini X-nya adalah 0, dan Y-nya adalah 0, sehingga hasilnya adalah 0. Kita lanjutkan, untuk noktah ke-8, di sini X plus Y, maka X-nya adalah 1, dan Y-nya adalah 4, sehingga 1 plus 4 hasilnya adalah 5. Kesembilan, X plus Y-nya yaitu, kita lihat di sini, X-nya 1, dan Y-nya adalah 3, sehingga 1 plus 3 hasilnya adalah 4. Untuk noktah ke-10, X plus Y, X-nya di sini adalah 1, dan Y-nya adalah 1, sehingga hasilnya adalah 2. Kita lanjutkan untuk noktah ke-12, X plus Y, di sini X-nya adalah 1, dan Y-nya adalah 0. Sehingga hasilnya adalah 1. Kita lanjutkan untuk noktah ke-13, di sini X plus Y, maka X-nya adalah 2, dan Y-nya adalah 3, sehingga 2 plus 3 hasilnya adalah 5. Ke-14, X plus Y, kita dapatkan di sini X-nya yaitu 2, dan Y-nya yaitu 2, sehingga hasilnya adalah 4. Kita lanjutkan noktah ke-15, X plus Y, di sini X-nya adalah 2, dan Y-nya adalah 0, sehingga 2 plus 0 hasilnya adalah 2. Noktah ke-16, X plus Y-nya yaitu X-nya yaitu 3, dan Y-nya adalah 2, sehingga 3 plus 2 hasilnya adalah 5. Noktah ke-17, X plus Y-nya yaitu X-nya di sini kita tahu 3, dan Y-nya adalah 2, sehingga 3 plus 2 hasilnya adalah 5. Untuk noktah ke-18, di sini X plus Y-nya yaitu X-nya 3, dan Y-nya adalah 1, sehingga 3 plus 1 hasilnya adalah 4. Untuk noktah ke-19, X plus Y-nya yaitu X-nya 3, dan Y-nya adalah 0, sehingga 3 plus 0 hasilnya adalah 3. Noktah ke-20, kita lanjutkan di ruang sebelah sini, noktah ke-20 yaitu X plus Y, di sini kita dapatkan X-nya adalah 4, dan Y-nya adalah 1, sehingga plus 1 hasilnya 5. Kita lanjutkan noktah ke-21, X plus Y, di sini X-nya adalah 4, dan Y-nya adalah 0, sehingga 4 plus 0 hasilnya adalah 4. Noktah ke-22, X plus Y di sini, X-nya adalah 5, dan Y-nya adalah 0, sehingga 5 plus 0 hasilnya adalah 5. Ini adalah nilai X plus Y pada semua noktah yang tergam. Kita lanjutkan untuk menjawab part soal B, yaitu tentukan nilai maksimum dari X plus Y. Perhatikan bahwa nilai maksimum dapat terjadi pada beberapa titik. Jika kita lihat pada perhitungan kita pada part A, maka kita dapat simpulkan bahwa nilai maksimum terdapat pada noktah ke-1, yaitu 6. Sehingga dapat kita tuliskan di sini untuk part soal B, yaitu nilai maksimum untuk X plus Y adalah 6, yaitu kita berikan tanda di sini noktah ke-1. Sekian cara untuk menjawab soal part ini, dan sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.